Awal konsumsi kelosin, reaksinya yaitu buang-buang air, melilit, sakit perut. Apakah normal reaksi seperti ini? Ya. Tadi memang di daun kelor ada suatu senyawa saponin. Bukan di kelor, tapi di pegagan saponin. Dia kalau berlebihan atau tubuhnya responnya terlalu sensitif, dia akan menyebabkan perut melilit. Atau diare, tapi itu kalau berlebihan. Tapi kalau misalnya ada reaksi alergi atau lain, memang tubuh ini ada sistem yang terbaik kalau ketika ada bahan-bahan yang tidak cocok dengan tubuh kita, dia akan menolak apapun. Ada orang yang alergi telur, dia akan menolak. Nah, salah satunya pencegahannya adalah penata laksanaan untuk orang alergi adalah menghindari penyebab alergi tersebut. Iya, karena tubuh cepat merespon sebenarnya. Nah, jadi terus yang kedua juga nanti kenapa dia di are atau semua tadi perut melilit. Kita lihat minumnya waktu kapan. Nah, karena kalau dia minum sebelum makan, ini juga kurang bagus juga. Tadi kan kata Pak Andri dibilang satu jam sesudah makan. Sudah makan untuk orang yang punya reaksi khusus. Jadi dia itu. Terus kalau ada juga yang minum telosin kok tambah lemas. Dan itu bisa jadi yang si pemisah LNI mungkin dia lagi kandung hipotensif. Lagi hipotensif. Di situ ada pegagan. Ada pegagan. Maka perlu disinergi dengan madu. Kan pegagan tadi menurunkan tekanan darah. Karena makanya untuk yang mau minum telosin, baiknya dilihat dulu darahnya. Iya. Maka keadaan kondisi. Maka cenderung memang lagi hipo. Kalau hipo jangan. Karena kami tidak menampingkan bahwa herbal juga punya efek. Ini juga. Karena kalau ada tadi yang kalau darah rendah dikrasi kalium, maka akan menurunkan lagi terus sampai drop. Makanya dia lemas. Lemas. Seperti orang yang apa. Karena dia bagus untuk menurunkan tekanan darah. Jadi tekanan darah itu bukan suatu penyakit tapi suatu kondisi. Yang harus kita atur ritmanya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya. Maka bagi yang punya masalah hipotensif, bisa disinergarkan dengan madu dan konsumsi sesudah bukan.